Bunga hero ini diband terus, semenjak meta berubah jadi gak laku, padahal masih OP, bahkan disini dia sanggup 20 kilo pake hero ini Top 1 global 1-1 dengan nickname-nya Nora, disini poin MMRnya 6791, 1285 total matchnya, win rate-nya 67,8% Karena range saat ini berada di 79 bintang mythical glory, dan ini dia full build yang bisa kalian tiru, dan custom emblem marksman dengan susunan talent yang bisa kalian tiru juga Spellnya udah pasti lah ya, inspire kita langsung aja masuk menuju ke dalam gameplay-nya Oke guys, kita sudah masuk ke dalam gameplay-nya dari top 1 global 1-1, kita akan saksikan dan lihat secara bersama-sama ya guys ya Hero ini apakah masih worth it untuk kita pake di meta sekarang Nah disini dia dikemenin sama Estes nih, menarik, dia gak kalahin lawan si Kimi ya, emang agak sedikit aneh juga nih, Kimi gold land Kita lihat apakah 1-1-nya disini berhasil, mungkin dia pick Kimi untuk counter 1-1 kali ya, karena memang Kimi burst damage magic-nya early game lumayan sakit juga ya Emang setelah nih hero udah di nerf berkali-kali, gak cuma sekali loh Kemarin itu sempet di nerf sekali, masih OP, di nerf sekali lagi masih OP Terakhir di nerf, udah bener-bener gak ada yang pake guys Coba kalian tebak Selama kalian ngerank, berapa kali kalian ketemu 1-1 atau orang nge-pick 1-1 di rank mau itu jadi musuh atau tim kalian, pasti jarang banget Ada, tapi jarang gitu loh, emang seterlupakan itu, kah hero ini saat ini padahal masih OP banget Terbukti di game ini, dia sanggup 20 kill loh, di glory ya, bukan di epic atau legend Dan lo liat, dia masih level 2 tapi sanggup nyicil-nyicil Ya, terlepas dari emang dia disupport sama Estesnya yang, ya gak perlu pikir panjang untuk nge-dash ke depan ya Karena disini dia dapet asupan heal terus-terusan dari Estes Tapi kita liat guys, ini udah ada 3 orang nih, Eudora, Minzitar, dan juga Kimi Kita liat ada, oke baratnya disitu masuk menggunakan ultimate-nya Sama-sama masih level 2 dan 3 nih, belum ada ulti, tapi disini dia memanfaatkan inspire untuk mendapetin kill ke Eudora Gimana guys, menarik kan, ini hero masih OP sih sebenernya Cuman tergantung dari kalian menggunakan si skill hero ini aja Ya, memang kalau di nerf-nya itu lumayan cukup parah sih menurut gue ya Dari mulai jarak ultinya sekarang diper-sulit, diper-pendek gitu ya kan Terus itu basic attack-nya juga dilemahin, gak sekenceng dulu Banyak banget lah, tapi itu bisa diakalin dengan spell inspire dan juga item attack speed tentunya Dan disini dia bahkan ngedapetin killing spree, menit 2 killing spree loh Gimana, kalian tertarik gak pake hero ini? Ini hero sebenernya gak banyak yang pake Tapi masih OP Itu kalian liat sendiri dia ngedapetin killing spree di menit 2 Ya, memang harus disupport juga sih ya sama Estes Ini disini Estes-nya sangat berguna banget Ngebuat one-one-nya jadi kayak darahnya penuh terus Bisa ngedash ke depan, main agresif Ya, emang diuntungin banget sih sama Estes-nya Ya, bisa kalian tiru juga sih guys ini Kalian dapetin partner kalian yang pake Estes Udah, gas aja Estes atau Angela sih 2 hero itu buat one-one jadi makin OP Walaupun nih hero ini di nerf Tapi kalau disupportnya sama Angela atau Estes Menurut gue nih hero masih OP parah Mumpung sekarang gak di-band nih hero Kalau misalnya dulu itu kan sampai rebutan ya Kalau misalnya lepas tuh pasti jadi rebutan nih hero untuk di-pick Tapi sekarang jangankan di-pick di-band aja kagak gitu lah Jadi emang udah enak banget sebenernya Oke, disitu dia crossbox tengil langsung dapet Tanpa menggunakan inspire karena dia udah pede Pasti bakalan mati juga itu kiminya Sebenernya kalau kalian pengen pake ultinya one-one Sedikit tips kalau dari gameplay dia yang gue liat ya Kalian harus cicil daerahnya itu sampai seperempat ya Jangan pas full banget kalian baru terbang Tunggu seperempat Kalian baru terbang Nah itu baru bener Kalau yang gue liat sih Dia kayak gitu terus tuh Cicil, cicil, cicil Basic attack, basic attack Emang gak berasa sih Tapi kalau dicicilnya berkali-kali Berasa juga guys Oke, disini dia sangat bebas banget Gak ada yang ngerom ke dia Farmingnya lancar banget Nge-gang musuh dari tadi berkali-kali juga Gak ada yang bisa menghentikan pergerakan dari one-one-nya Dan bahkan disini Martis yang harusnya bisa nge-lock one-one Tapi gak berkutik disitu Malah pernah zoning loh Martisnya Gokil juga Cuman bermodalkan corrosion scout guys Bahkan Eudora yang harusnya nge-counter one-one disini Di solo kill unstoppable Gimana guys Kalian masih meragukan tentang hero ini? Wah, kalau gue sih Kalau jadi Apa ya Kalau sebagai user marksman Ngeliat dia se-OP ini main one-one-nya Gue bakalan langsung praktekin sih Bener gak sih? Ya kan? Kalau misalnya kita gak praktekin langsung kan Gwana tau ya Emang ini dia Lagi dapet musuh yang Geblek aja Atau memang Atau mungkin emang Emang beneran OP gitu loh One-one ini saat ini Oke, 5 point kill disini Di menit 5 Cuman bermodalkan corrosion scout Dia udah berani ngacak-ngacak Dan bahkan disini udah jadi DHS ya Di menit 5 Udah jadi 2 item Enak banget sih Oke, kita lihat Udah ada min sitar disitu Sebenernya cukup banyak counter one-one disini ya Ada min sitar Eudora Gord Gue juga gak ngerti Kenapa mereka pake 2 maget Tapi Mungkin terlepas dari mereka draftnya ngaco Mungkin disini Pengen respect ke One-one-nya aja sih Dan liat Sekali sempur Langsung mati Itu gue yakin kaget sih dia Tiba-tiba Kena burst damage dari Eudora Oke Kita lihat lagi disini Dia udah hidup Oke Terkena tarik disitu Tapi disini One-one-nya Berjuang sendirian Satu versus tiga Is real guys Gak ada bantuan sama sekali Di AP 2 orang sekaligus Dan dia mati lagi Sayang banget Oh Lumayan cukup hard game juga Disini Setelah One-one-nya Beberapa kali Ngedapetin point kill Musuh lumayan respect sih Dari tadi Nge-gang one-one terus Ngincer one-one terus Dan Mereka Setiap One-one-nya muncul gitu ya Langsung Auto ngejar one-one Oke Kita lihat Disini Dia mencoba untuk Mendapatkan ultimate-nya Dan langsung Ajar crossbow of tank-nya Aktif disitu Meng-double kill Bin Sitar Dan juga Martis Kini Triple kill Looking for maniac Disini Gordnya Tapi sayang banget Gordnya Gak mau ngasih maniac Gitu aja Lumayan cukup Pede Dengan Ulti yang udah Aktif Tuh Kayak gitu Dia terbang Ketika Target Atau Sasarannya Dia itu Sekarat Kalau misalnya Masih penuh Atau setengah Gak Gak akan terbang Terbang Tadi Kalau kalian Perhatiin Di basic attack Dulu Terus-terusan Basic attack Sampai Bener-bener Sekarat Dan Hampir mati Baru diaktifin Ulti crossbow Tanknya Dan dia terbang Langsung lanjut Ke Kirosoniknya Nah ini contohnya Kalian lihat ya Selalu kayak gitu Double kill Tapi sayang banget Disini dia gak ada Skill 2 Gak bisa Mapa Ngapain Dan tershaddon lagi Disini Kita lihat guys Dia bakalan ngapain lagi Saya Helbert Udah dikantongin Dan WON Udah dibeli juga Scarlet phantom Jadi disini dia Bener-bener Memanfaatkan Attack speed Plus critical Dari Scarlet phantom Kita lihat guys Apakah Dia masih bisa Mendominasi Tadi beberapa kali Dia sempat Terpick off Lumayan Keras juga nih Musuhnya guys Oke Crossbowl Tanknya langsung Aktif guys Kalian lihat Wah Wah Gila Itu padahal Hampir banget Dia mati Tapi masih bisa Masih bisa Ngeluarin ulti Sih Kalian Lihat kan Betapa OP nya nih Hero Padahal Gak ada yang Make Ini kesempatan Buat kalian Untuk push rank Pake 1-1 guys Ntar kalian Laporan ya Gue Kalo misalnya Kalian udah Make 1-1 Iya bang Beneran bang Ternyata OP banget nih Hero sekarang Udah gak kayak dulu Padahal dulu Sempet di nerf Tapi Ternyata sekarang Masih OP Gak ada yang tau Thank you bang Saran dari lu Gue udah diglori nih Sekarang Itu tuh Biar kalian Apa ya Yang user marksman Bisa Tau ini Dan gak melulu Harus ngikutin meta Di MPL sih Menurut gue Karena ada beberapa Hero yang emang Itu tuh Hero turnamen Dan gak cocok Untuk Di Ranket Ada yang memang Hero yang terlupakan Emang gak cocok Di Turnamen Tapi cocok untuk Di ranket Ini salah satunya One-One Apalagi kalo kalian Mainnya solo Emang agak sedikit Susah sih Farming di early gamenya Kalo solo Gak semua Roamer bakalan ngerti Harus ngapain Tapi At least Disini kalian ada Gambaran gitu loh Kayak gimana Main one-one Di meta sekarang Dan disini sih Dia ngekill Di 20 Dan ngedapetin Maniak loh tadi Dan item terakhirnya Yaitu Bersector free Menurut gue Ini item unik juga Jadi dia disini Memanfaatkan Critical Juga Attack speed Iya juga Dan langsung Di end gamenya Dengan sangat cepat Oleh top 1 Global One-One Thank you buat kalian semua Yang udah nonton Dan jangan lupa Kalian suka konten gue Diklik tombol like Dan subscribe Sampai ketemu Di konten gue selanjutnya Bye-bye guys